Hi guys, dalam video ini aku akan memberikan tutorial skill passing viva mobile di emulator nox player dan ld player menggunakan joystick atau gamepad. Kita disini menggunakan analog kanan di gamepad atau joystick kita ya guys. Simple sekali tidak perlu edit makro dan lain-lain. Kebetulan di nox player dan ld player ini sudah disediakan gamepad mapping untuk analog kanan gamepad yang bisa kita gunakan untuk trigger tombol skill passing. Gak usah lama-lama yuk langsung saja kita ke video tutorialnya. Yang pertama aku memakai emulator nox player dan seperti yang kalian lihat pada video ini, aku mencontohkan passing lob menggunakan analog kanan pada gamepad. Dengan gamepad mapping yang disediakan di emulator nox player ini sangat memudahkan kita untuk mengatur power tendangan bola yang kita inginkan. Jadi power tendangan bola passing ke teman satu tim yang akan kita beri operan ditentukan oleh seberapa lama kita menekan analog pada gamepad kita. Jadi kita tidak perlu repot mengedit angka power untuk seberapa jauh bola yang akan kita oper ke teman satu tim. Setauku key mapping untuk analog kanan pada gamepad ini hanya ada di emulator nox player dan ld player. Untuk di emulator bluestack misalnya tidak disediakan. Lalu gimana sih caranya? Mudah banget kok. Langsung saja pergi ke key mapping pada emulator nox player dan pilih controller. Langsung saja kita tarik yang namanya right joystick pada controller mapping ini guys. Kita tarik dan letakkan di tombol pass yang biru ini. Atur mouse sensitivity di angka 100 dan turn on to switch to the extreme response mode. Settingan ini akan membuat analog kanan di gamepad lebih responsif saat kita akan menggunakannya untuk mengoper bola atau passing. Atur letaknya dan paskan agar nanti berfungsi dengan baik. Kalau sudah klik save atau simpan dan hasilnya semua tombol skill passing berfungsi dengan sangat baik. bisa kalian lihat seperti pada video ini skill passing seperti lob, pass and go dan lainnya bisa kita gunakan dengan sempurna. Sekali lagi enaknya di emulator nox player ini kita tidak perlu edit angka untuk power tendangan. Jadi power kita bisa atur sendiri dengan seberapa lama kita menekan analognya. dan untuk penampakan saat aku mempraktekan menggunakan gamepad kalian bisa tonton pada video berikut ini. selamat menikmati bisa kita lihat guys kita bisa mengatur sendiri power atau kekuatan tendangan bola saat kita akan passing ke teman kita yang jauh maupun dekat dengan bebas. dan menurutku key mapping analog kanan di emulator ini sangat fleksibel. di dalam pertandingan pun sangat membantu sekali untuk memudahkan kita mau passing apa ke teman satu tim kita. seperti yang kalian lihat pada video ini sangat mudah sekali untuk melakukan operan bola dengan analog kanan pada gamepad yang sudah kita setting tadi. semua skill passingnya pun bisa digunakan dengan baik di emulator nox player ini. dan selanjutnya kita akan coba di emulator ld player. kalian tinggal pergi ke keyboard mapping emulatornya dan tarik rotate the view in 3d games right joystick ini. dan letakkan di tombol pas seperti pada video berikut. atur letaknya yang pas agar nanti bisa berfungsi dengan baik. dan set sensitivity nya di angka 10 lalu save atau simpan. dan hasilnya seperti yang ada pada video ini guys. sangat persis dengan di emulator nox player tadi. untuk umpan lambung enak banget guys. karena kita bisa mengatur power tendangannya. sejauh ini sih cuma 2 emulator ini yang paling enak buat umpan lambung atau skill passing. kalian bisa mencobanya di emulator kalian. sekali lagi hanya 2 emulator yang bisa disetting seperti ini. yaitu ld player dan nox player. untuk bluestack sih bisa juga menggunakan analog kanan ya guys. tapi harus diatur power tendangannya jadi kurang fleksibel sih menurutku. mungkin segitu saja tutorial dari aku guys. semoga bermanfaat. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. seperti yang sudah menonton. see you next time. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.